Satu kelangkah, semangat jangan putus asa, berbuatlah Satu kelangkah, semangat jangan putus asa, berbuatlah Alhamdulillah, tinggal di kalimat silat Berbuatlah, tinggal di kalimat silat sekarang kita digabung sama anak-anak sejajar baik karena kalau terasa sedikit kenapa kita bersabung dengan anak-anak tidak dikarenakan di kelas 3 ada satu guru yang bernama Pak Ari kebetulan kita bisa hadir untuk mengajar pelajaran bangsa anak di kelas 3 oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita gabungkan anak kelas 2 dan juga kelas 3 supaya kelas 3 bisa belajar bahasa juga baik anak-anak sebelum kita lanjutkan anak-anak kita berolah-olah sebentar mudah-mudahan kita bisa disembahkan dalam sekretulisan dan juga dalam baca-baca kita aljari untuk itu bapak yang kita tutup kelas 3 Kita memikir doa Bagaimana kesempatan Untuk tanggal setia Silahkan untuk teman-teman Untuk teman-teman Yang akan dikasihnya juga Istidak dan Sia Allah Istidak dan Sia Allah Jika Berdoa Jika ik Jika It Jika 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 Ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Ada perbedaan yang harus kita pahami Untuk kalimat mazah Itu digunakan untuk kata benda yang tidak ada bunyi Contohnya kalimat asadun Asadun ada bunyi tunnya gak ini? Tidak ada Jadi kalau asadun tidak ada bunyi tun Maka menggunakan hasadun ada apa? Hasadun ada? Hah? Hasadun Kenapa hasadun? Karena asadun tidak ada bunyi tun Beda dengan hasadun Bapak tanya sekarang Tadjah jatun ada bunyi tunnya gak? Ada Jadi kalau tadjah jatun ada bunyi tun Penggunaannya hasadun Sampai disini faham anak-anak? Faham Silahkan Kerjakan latihan alaman 94 nanti Bapak akan suruh ke depan salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil daripada latihan yang kalian bekerjakan untuk kelas 2, kelas 2, jadi kalimat satif itu adalah kalimat yang mana subjeknya itu melakukan pekerjaan subjek atau pelakunya melakukan pekerjaan yang kedua predikatnya harus kata kerja yang diawali dengan ilmuwan me dan juga ber sedangkan kalimat pasif adalah subjek adalah kalimat yang subjeknya dikenali pekerjaan dan predikatnya itu diawali dengan hubungan di contoh Bapak, Bapak mau tanya ya, tulis, tulis itu kata kerja, kata menulis, menggerakkan tangan kita nah, setiap dijahitkan kalimat apif, jadi bagaimana Pak? artinya? menulis kalimat apif pasifnya jadi bagaimana? ditulis jadi kalau ada kata-kata tidak tulis, artinya kalimat apifnya menjadi menulis kalimat pasifnya menjadi? ditulis kemudian lagi, Bapak mau tanya sama sama Tiandra ya Tiandra kalau akan menulis kejadian dengan, kalimat apifnya bagaimana? mendengar betul, Sara? betul kalimat pasifnya jadi? didengar ya bagi anak-anak kelas 2 sudah apa? sekarang nah, untuk anak kelas 2, khusus anak kelas 2 Bapak bikin kelompok menjadi 4 kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat ya Bapak akan dibuka, nanti anak-anak kerjakan rakyat ini, ya rakyat ini, kerjakan ditulis, ya ya habis masing-masing perwakilannya nanti akan mempersebelasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing ya silahkan diisi ya ya boleh siapa saja ya tapi yang kita lakukan nanti ya nah, udah yuk oke oke untuk anak kelas 3 bagaimana? lihat ya kita siap? siap baik kalau sudah siap, bisa minta anak kelas 3 untuk maju ke teman salah satu dan kita lihat kira-kira sih yang domani adek bang, sini abid bang adek bang adek bang ya baik gotus soal nomas 1 coba adek bang jawab jawab kalimatnya menggunakan apa? baca apa lagi, cuma dibaca menggunakan hasil ini kenapa karena itu ada bunyi jadi ini jawabannya benar yang kedua jawabannya atau hasil 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 milir itu gajah milor tidak ada bunyi Oh ketika tidak ada bunyi itu disana bendanya maka menggunakan hasil Hai baik tiga sekarang Hai wajah jamarun jawabannya apa ini aja kenapa kamu jawab aja ya betul karena kata jamarun tidak diakhiri dengan bumi itu tapi bunyi lu makanya jawabannya yang terakhir adik-adik jawabannya apa adik-adik betul sekali karena kata-kata diakhirnya ada bunyi tur setiap kata benda yang diakhiri dengan bunyi tur maka dia harus menggunakan kata tadi atau tir tirk baik terima kasih ya oke nah jadi kesimpulan untuk pembelajaran anak kelas 3 dan anak kelas 2 mohon mengejarannya dengan tertidak yang boleh berikut anak kelas 3 kesimpulan pembelajaran kita pada sepanjang hari ini bahwasannya setiap kata benda yang diakhiri dengan bunyi tur maka dia menggunakan hadihi dan tir dan ketika kata benda itu tidak akan menggunakan kata dan hak dan zat dan ikat sampai sini anda faham sampai kalau faham sebagai penutup anak-anak kelas kita maka nanti untuk dikerjakan rumah zaman di usa tadi insyaallah kalau mereka semua penutup tipe punya paling bukan tumbukam paling ya untuk itu alangan senjata alangan serang Kollegen ya mati dikerjakan rumah kemudian dikumpulkan bagaimana Sudah? Iya Sudah? Ayo Tahu salah banyak-banyak Ayo, opat saja Sudah? Sudah? Baik Kalau sudah Yang di depan Berarti Yang sudah Yang sudah saja Masing-masing nanti dipanggil Nanti aja Baik Tiagra sudah menjawab Kata kerja Kata kerja Baca Kalimatnya menjadi Membaca Kalimatnya menjadi Dibaca Kemudian Tiagra juga Menjawab Kata kerja Kata kerja Kata kerja Kalimatnya Kemudian kalimat pasirnya Dibeli Oke, itu Jawaban daripada Selamat Kata kerja Lompok 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 kemudian kata kerjanya buka menjadi membuka kata kerja masing-masing minum kain mati apa Minum Betul Pastinya mendekin Diminum Semuanya dipegang Bermatang Betul Pastinya Dibagang Terima kasih Sedikit pandangnya Dibagang Foto Contoh Ayo Kepada kerjanya cari Pastinya Mencari Pastinya Dicari Terus Jual Terima kasih Menjadi Jual Terima kasih Menjadi Menjual Terima kasih Jual Jadi kesimpulan Pembelajaran kita Pada kesempatan siap hari ini Pertama Kita bisa memahami Penggunaan kalimat aktif Dan kalimat pak Di hidupan kita Sehari-hari Ini kesimpulannya Baik Semuanya Berhubung Pembelajaran kita Pada kesempatan siap hari ini Tidak selesai Untuk anak kelas 2 Bapak Tengah 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 Oke Sebelum kita Akhir Pembelajaran kita Ya Bapak Tengah Tengah Bagaimana Kalau selesai Selatan ini Tengah 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 ini dengan sama anak membelajakan doa yang akan dipimpin oleh anak dan papa silahkan Hai anak-anak papa inginkan ketika berdoa atau jangan main-main setiap doa jangan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!